Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah menetapkan sistem pendataan pekerja migren dan membuat kesepakatan dengan negara tujuan penempatan kerja untuk menjamin keselamatan pekerja migren. Kasus penganiayaan Adelina Lisau, pekerja migren Indonesia yang disiksa hingga meninggal di Malaysia pada tahun 2018, kembali mencuat setelah pelaku difondis bebas oleh penegak hukum Malaysia. Untuk mencegah kasus tersebut terulang kembali, anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani meminta pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Indonesia di negara-negara penempatan pekerja migren, memiliki sistem registrasi untuk memantau proses penempatan pekerja migren dan kondisi pekerja migren di negara penempatan. Seharusnya perwakilan kita yang hari ini ada di berbagai negara memiliki data, memiliki sistem registrasi. Berapa orang yang berangkat, kemana saja mereka diberangkatkan, itu idealnya. Sehingga ketika database ini dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri yang menjadi liring sektor dari perwakilan, Kedutaan Besar Republik Indonesia di berbagai negara penempatan, mereka tidak kesulitan ketika mendapatkan praktek-praktek seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seharusnya ada berbagai agreement ya, kerjasama yang dibangun pemerintah dengan pemerintah, Jipuji. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani berharap pemerintah membuat kesepakatan dengan negara tujuan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja migren di luar negeri. Selain itu, otoritas Indonesia di luar negeri harus menyediakan layanan darurat yang dapat dihubungi pekerja migren dan memberikan bantuan konseler dan psikolog untuk menenangkan mental pekerja migren yang menjadi korban. Ferdian dan Rodia, TVR Perlemen melaporkan.